Puluhan anggota Satpol PP Manado menyerang salah satu kantor perusahaan finance di Manado. Pengerudukan ini buntut dari tewasnya anggota Satpol PP bernama Relly Peter yang tewas saat berdebat dengan Debt Collector. Untuk kronologi kejadian dan juga bagaimana situasi terkininya, akan dilaporkan Regandal Tendurado, reporter dari Tribun Manado yang sudah siap dengan informasinya. Silahkan rekan. Baik, terima kasih, Rekandia. Penyerangan terhadap salah satu kantor finance di kota Manado oleh anggota Satpol PP Manado terjadi pada kemarin malam sekitar jam 9.30. Peristiwa ini berawal ketika ada cekcok antara anggota Satpol PP Manado dan Debt Collector di lapangan ketika menarikan salah satu kendaraan roda dua dan cekcok ini terjadi di Kecamatan Wenang di salah satu pasar yang ada di kota Manado. Pada saat cekcok, anggota Satpol PP ini mempera temannya yang motornya akan hendak ditarik oleh depolektor dari krusen finance ini. Pada saat membela, anggota Satpol PP ini kemudian meninggal dan timbasnya pada malam harinya sekitar 30-an lebih anggota Satpol PP menaduk bertanggi kantor finance kota Manado dan melakukan penyerangan. Pada saat itu, ada beberapa orang yang dirusak oleh peluang anggota Satpol PP ini mulai dari mobil sampai dengan kenderaan roda dua banyak yang rusak dan polisi yang sudah mulai menonton keperiksaan terhadap krisi penyerangan ini namun pihak korban dari Satpol PP masih merasa kecewa karena laporan mereka terkait tewasnya anggota Satpol PP ini belum juga ditindaklanjuti tetapi laporan terkait pengerusakan dapur oleh anggota Satpol PP malah lebih di lebih dahulu tadi. Demikian, rekan dia. Baik. Tribunus terkait kejadian ini, rekania Luton juga sudah melakukan wawancara bersama Kapol Sekwanea, Kompol Ari Najwar. Berikut keterangannya, kami tampilkan. Kami dari pihak kepolisian, setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada kejadian di wilayah hukum kecamatanannya di tepatnya di FIFG. Jadi setelah mendapat informasi, kami langsung ke lokasi dan berkoordinasi tentunya dengan pimpinan yang di sini. Jadi untuk mengamankan situasi keamanan yang ada di lokasi FIFG. Pak, ada tindak pidana yang terjadi, Pak? Bagaimana kalau di pantauan awal, Pak? Jadi sesuai laporan ini ada tidak ada tindak pidana, yaitu penganian yang dihambil. Dan juga ada beberapa motor yang dirusak. Oke, sudah. Jadi sudah polis lain untuk mengamankan TKP. Jadi laporannya ini malam, Pak? Laporannya ini malam. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!